Bila kita bismillah, we are witnessing the downfall of the empire Jokowi, Mulyono Empire, Mulyono Empire, gitu kan. Mbak Oki, kan ini menarik nih yang tadi saya katakan, di masa lalu itu kan dia menampilkan tentang sosok yang sederhana, dan itu orang yakini semua kan, tapi belakangnya kita akhirnya tersadar, wah ini kita ditipu nih. Pertanyaan saya Mbak Oki, apakah yang dulu ditampilkan itu memang sebenarnya itu semua manipulasi atau apa? Manipulasi, kalau dalam bahasa saya jelas mitos, mitos Jokowi orang baik itu, dia sengaja menciptakan itu. Caranya gimana nih agar saya disebut orang sederhana, pakai baju putih gitu kan, yaudah pakai sepatu yang dibilang murah, terbang dari Jakarta ke Solo naik pesawat ekonomi, di foto, nah yang menyebarkan ini kan media, buzzer. Jadi mitos, narasi, manipulasi itu hanya bisa bekerja kalau memang ada media, ada buzzer, ada saluran-saluran yang mendukung itu, gitu loh. Dan itu betul-betul yang menopak kekuasaan Jokowi selama ini. Sekarang nggak ada lagi, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah dulu beneran Pak Jokowi sederhana, ya enggak lah. Mitos ya? Itu kan jadi foto saja yang ditunjukkan. Dan sekarang gini Bang Abraham, kalau saya seorang presiden atau orang yang punya kepentingan politik, it's not big deal buat saya untuk naik ekonomi. Justru saya akan sering-sering naik ekonomi. Karena dengan begitu akan semakin banyak foto yang menunjukkan saya naik ekonomi. Jadi ada tujuan politis di situ kan. Nah, masalahnya kemudian itu juga sama sekali berkebalikan dengan kesehariannya dia. Dengan bagaimana dia sebenarnya, mungkin Pak Jokowi-nya enggak. Enggak. Karena dia enggak, dia laki-laki dia enggak pakai tas ya. Dia enggak pakai tas mewah. Dia enggak pakai diorda. Kurang bisa diotret. Tapi kan dari keluarganya yang lain kelihatan sekali kan. Bagaimana berbagai brand itu ada dipakai oleh istri, anak, menantu. Dan itu tersebar foto-fotonya gitu. Sekali lagi kita enggak ada masalah. Orang pakai tas 40 juta, 70 juta enggak ada masalah. Asal duitnya jelas. Asal usulnya jelas ya. Asal usulnya jelas. Dan yang juga harus jelas juga. Kamu enggak perlu pura-pura sederhana. Sementara kamu tiba-tiba sebenarnya bermewah-mewah. Kan gitu kan. Nah yang dilakukan oleh Pak Jokowi berkebalikan masalahnya. Dia hanya ingin memanipulasi orang. Membuat mitos bahwa dia baik dan sederhana. Padahal sebenarnya dibalik itu semua. Enggak. Keluarganya juga bermewah-mewah. Keluarganya senang dengan barang mahal. Nah sekarang kembali ke kita tarik soal kemewahan ini ya Bang. Ke soal sesuatu yang bisa kita minta pertanggung jawabannya pada Pak Jokowi. Kita masih belum punya penjelasan. Dari bisnis dua anaknya ini. Kaisang dan Gibran ini kan dulu katanya punya banyak bisnis. Nah selain tadi yang kaitannya dengan Shopee dan sebagainya. Jual martabak. Awalnya gitu pencitraannya gitu kan. Dan itu bagian dari kaitannya dengan pencitraan mitos kesederhanaan itu tadi. Tapi kemudian di paruh kedua periodenya Pak Jokowi. Kita dengar benar-benar ada berita. Usahanya Gibran atau Kaisang itu mendapat suntikan dana. Yang jumlahnya tidak kecil. Fantastik. Fantastis. Sampai sekarang itu gak ada penjelasan. Lalu kemudian sekarang usaha-usaha itu udah bangkrut semua. Gak ada yang bertahan ya? Gak ada yang bertahan. Nah uang sebesar itu disuntikan ke sebuah UMKM. Itu kan UMKM. Lalu kemudian gak ada pertanggung jawaban. Gak ada kejelasan bisnisnya. Gak ada kabar yang bisa menjelaskan. Eh itu bisnisnya gimana sekarang? Uangnya kemana? Itu kan aneh. Sesuatu yang gak bisa kita biarkan. Dalam posisi keluarga seorang presiden. Gak ada yang personal kan? Itu semua urusan publik. Bisnisnya apa? Dapat suntikan venture capital dari mana? Nah lalu kaitannya kenapa? Kenapa? Itu kan semuanya harus dijelaskan. Termasuk kenapa Shopee gitu kan? Sebuah marketplace yang ternyata minjemin pesawat ini. Misalnya ini benar karena berdasarkan penyelidikan netizen sudah jelas. Berdasarkan medsos gitu kan? Itu kenapa dia bukanya di Solo? Kenapa dia? Jadi kemarin ternyata saya sangat ingat setahun lalu Gibran itu punya misi wali kota Solo. Itu membawa misi kebudayaan ke Paris. Ternyata sekarang terbongkar. Yang membiayai pun Shopee. Nah ini kan sesuatu yang harus dijelaskan ke publik. Dia gak bisa pura-pura ini lepas begitu saja. Jadi ini harus dijelaskan. Soal aliran dana dalam bentuk apapun, dalam bungkus apapun kepada keluarga Pak Jokowi. Itu harus dijelaskan. Belum lagi yang di Medan. Dan istrinya itu kan disebut punya tambang juga. Masus tambang. Itu harus dijelaskan. Kalau memang dia bilang gak punya atau bisa dibuktikan bahwa itu salah kan buktikan aja. Tapi ternyata gak kan sekarang. Berita itu sengaja untuk ya sudah nanti akan menguap sendiri gitu kan. Tapi kan netizen sekarang dengan adanya teknologi internet. Kita bisa melacak gitu kan. Ada bukti terbaru memang Bobi dan istrinya itu pernah bertemu dengan si mantan. Ini kan harus betul-betul dilacak. Jadi akhirnya bicara soal kemewahan keluarga Pak Jokowi. Itu bukan sekedar bicara rumpi-rumpi netizen julid yang wah dia ternyata hidupnya mewah dan sebagainya. Belum enggak ini sesuatu yang memang harus dipertanggungjawabkan ke publik. Ini sesuatu yang melekat dengan jabatan presiden. Tadi ada jok misalnya ada teman yang menulis memang semuanya tentang Kaisang dan Erina ini semuanya bukan urusan personal. Kecuali kalau dia soal deodoranya merk apa itu urusan personal. Nah saya bilang loh bahkan deodoranya itu merk apapun. Kalau ternyata belinya dari duit negara atau dari gratifikasi itu tetap bukan urusan personal. Itu urusan hukum. Urusan hukum nanti kita ternyata tahu-tahu deodoranya merk Dior gitu kan. Harganya 15 juta satu kali beli deodoran dan itu pakai duit negara tetap harus diusut. Atau itu hadiah dari orang atas satu agreement tertentu tetap harus diusut gitu. Jadi saya pikir kita tahu setiap pejabat negara harus melaporkan LHKPN kan di awal dan di akhir. Pak Jokowi dan keluarganya juga seharusnya demikian. Nah tapi jangan jadikan ini juga sekedar formalitas basa-basi. Ini saatnya untuk betul-betul melihat itu semua. Lalu dikaitkan lagi dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Ini momentumnya. Oke Mbak Oki ini kan momentum. Mbak Oki katakan bahwa peristiwa turunnya masyarakat dan terkoyaknya rasa kesadaran sehingga masyarakat mau turun kembali seperti semula. Ini harus dijadikan momentum untuk menginvestigasi keseluruhan apa yang sedang terjadi di keluarga Jokowi. Agar supaya kita bisa meminta pertanggung jawaban hukumnya ya. Karena kita nggak mau ada presiden lagi bahwa pemimpin Indonesia itu punya kekebalan. Kita nggak mau ada presiden seperti itu lagi. Oleh karena itu kalau menurut Mbak Oki, apakah gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan sosial yang sedang marah, sedang terjadi pada saat ini, itu harus tetap terkapitalisasi dengan baik dan tetap terorganisir dengan baik supaya dia jenuin seperti tadi yang Mbak Oki katakan ya, dia tidak terkooptasi, dia tidak terintervensi dan dia bisa terawat sehingga pada ujungnya nanti gerakan ini akan betul-betul menghasilkan meminta pertanggung jawaban Pak Jokowi. Ya, tetap harus lanjut dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai saluran. Jadi yang di jalan tetap jalan, yang di sosial media tetap berteriak, yang punya senjata lain tetap dengan caranya, yang orang profesional di bidangnya masing-masing itu bisa tetap membantu. Ada fenomena menarik Bang Abraham, ada bocoran-bocoran instasi yang sengaja dikeluarkan, kita nggak tahu sumbernya. Jadi kemarin itu ada yang sengaja nyepil gitu kan, ada yang sengaja nyepil. Itu usahanya si anak sulung kenapa nggak bayar bea cukai, nggak bayar cukai gitu kan. Jadi ternyata Gibran itu punya toko spare part Apple. Nah, itu kan sepilan dari internal. Ini sebenarnya juga salah satu bentuk perlawanan itu. Nah, jadi segala bentuk perlawanan ini harus tetap dirawat, digaungkan, tetap organik tentu saja, tetap tidak diintervensi, namun gini, kalau kita pelajari pola-pola gerakan yang berhasil, termasuk Bangladesh, ini kan ada juga ketakutan akan terjadi yang terjadi di Bangladesh, akan terjadi di Indonesia. Bisa saja terjadi dan why not? Kalau sama-sama pemerintahnya korup, sama-sama pemerintahnya lalu, kenapa tidak? Tapi satu hal yang juga harus kita ingatkan, semua gerakan itu tetap perlu ada pemimpin. Pemimpin moral. Pemimpin yang memang secara simbol dan secara moral hadir untuk menggerakan itu. Nah, ini yang saya lihat belum ada sejak tahun 98 itu ya. Jadi kadang-kadang saya gregetan gitu loh. Saya, ini kenapa kita tidak punya tokoh yang ikut dan benar-benar ikut menyorok. Belum hadir, belum hadir gitu. Beda dulu ada Pak Amin Rais, ada Gus Dur. Iya, dan gambar Ciga Anjur, deklarasi Ciga Anjur pas ke-98 itu kan menjadi sesuatu yang juga abadi dalam ingatan kita. Pertemuan di Ciga Anjur, Mega, Amin Rais, Sultan Hamengkebwona ya, sama Gus Dur itu. Betul-betul itu simbol. Jadi saya pikir sudah memang sudah sewajarnya ada pemimpin moral, ada pemimpin yang bisa menjadi sebuah simbol. Sehingga gerakan ini pun akhirnya lebih mengerucut dan tekanannya dampaknya jauh lebih besar gitu. Itu yang belum ada. Tapi ya sementara belum ada saya pikir nggak apa-apa mahasiswa yang menjadi pemimpin itu sendiri. Mahasiswalah pemimpin kita, mahasiswalah yang menggerakkan gitu. Tapi seadanya saja ada kita punya tokoh seperti itu, wah itu akan. Oke, saya sepakat Mbak Oki ya. Kalaupun gerakan ini terus jalan, maka kita tetap berharap bahwa mahasiswa itu yang terdepan dan menjadi pemimpin gerakan ini. Dan kita berkaca dari peristiwa Bangladesh. Bangladesh itu nggak ada pemimpinnya. Rakyatnya yang punya inisiatif, rakyatnya langsung memimpin, menumbangkan pemimpin yang saling, pemimpin yang korup. Jadi itu bisa saja terjadi. Tapi menurut Mbak Oki nih, plus minusnya. Misalnya kalau ternyata rakyat berhasil menumbangkan Jokowi nih sebelum berakhir di Oktober, apa kira-kira yang plusnya, apa minusnya? Atau plusnya ada, minusnya nggak ada? Ya, minusnya. Nyaris nggak ada? Minusnya chaos pasti akan terjadi. Tapi chaos itu... Wajar. Kita melihat chaos dalam definisi yang lebih utuh lah. Lebih positif ya. Kalau itu sekedar kekisruhan kecil, kericuhan, lalu juga mungkin di lapangan terjadi. Jadi, sekali lagi saya percaya bahwa kalau aparat keamanannya bener, demo itu nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi, chaosnya itu definisi chaos kalau cuma teriakan-teriakan atau ada yang kebentur karena saling nggak sengaja. Oke, itu aja. Oke, berarti chaos yang bisa terjadi itu karena disebabkan oleh aparat hukum sendiri ya? Betul. Dan itu kalau ada yang memerintahkan. Tapi kalau di hari ini misalnya di situasi ketika aparat melihat bahwa tidak ada gunanya juga untuk misalnya menuruti permintaan presiden yang outgoing presiden yang tinggal dua bulan, lalu dia akan teguh mendengar suara rakyat, saya pikir kita bisa tetap berjalan tanpa ada ketakutan sebuah tragedi berdarah yang akan merugikan banyak orang gitu. Jadi, tanggal 22 kemarin itu demoniknya saya pikir sangat baik. Tidak ada definisi chaos yang bagaimana-bagaimana. Tapi tetap ada kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Oke, dari itu tidak boleh dilakukan. Nah, seandainya polisi tidak melakukan kekerasan, nggak ada itu. Jadi, tetap kuncinya ada di polisi itu. Jadi, kalau ditanya minusnya itu aja. Pasti akan ada gangguan, kantor-kantor beberapa hari harus off dulu, mungkin karena takut. Wajarlah. Ya, wajarlah, nggak ada masalah. Tapi, transisi kekuasaan juga saya pikir tidak akan terganggu. Ada wakil presiden. Ya, karena sudah sesuai tatanan juga. Sudah ada presiden terpilih ya. Betul, gitu kan. Jadi, tetap akan berjalan itu semua gitu. Nah, positifnya sekali lagi ini akan memberi sebuah efek jerat. Ini akan membetulkan arah bangsa kita, akan betul-betul menunjukkan ini yang salah, ini yang nggak boleh dilakukan, dan ini yang harus bertanggung jawab. Lalu, presiden terpilih akan sangat berhati-hati, gitu. Kalau proses ini nggak ada, Bang Abraham, ini nanti justru presiden terpilih itu hanya akan kelanjutan saja dari apa yang terjadi di rezim ini. Dan impuniti, kekebalan hukum itu akan menjadi seolah-olah sesuatu keniscayaan di negara kita. Sudah nggak usah takut karena sudah pasti kita punya impuniti, sudah pasti kita nggak akan tersertai hukum, sudah pasti kita nggak akan diapa-apakan, gitu. Jadi, di titik ini, saya meng-endorse, men-support bahwa memang kita harus melakukan hal-hal yang agak luar biasa. Luar biasa. Kita jangan bisnis as usual, jangan kita kemudian karena undang-undang pilkada sudah nggak jadi direvisi. Langsung kita berhenti. Kaisang nggak jadi jabat, memang kita bukan sekedar soal itu, gitu. Jadi, tuntutan kita sudah harus lebih clear, Adili Jokowi. Oke, menarik nih netisannya bahwa kita harus membangun kesadaran kita tetap, ya Mbak Kya, seperti gitu ya. Agar supaya kesadaran kita tidak tertidur dan kita terus masih berusaha melakukan gerakan. Seperti gitu, Mbak Kya. Saya ingin mengingatkan, teman-teman, ini pilkada akan juga berjalan, gitu kan. Ini salah satu tes terdekat kita juga bagaimana agar kita secara sadar tidak membiarkan kelanjutan dari rezim Jokowi Empire ini berlanjut di akar-akar rumput. Jadi, kita betul-betul, kita akan runtuhkan The Mulyona Empire dengan upaya dan dengan kesadaran kita. Terima kasih banyak, Mbak Oki. Luar biasa apa yang disampaikan Mbak Oki ini mencerahkan kita, mengedukasi kita, serta menuntun kita untuk menjatuhkan rejim Raja Jawa. Sampai ketika.